Banyak orang memberkati tidak selalu materi, amin, amin, wong pedit alias balit. Tapi ada orang yang kalau diberkati, konotasinya sudah pasti materi. Karena itu kita kadang-kadang mengabaikan, tidak menghargai berkat yang diberikan, berkat rohani terutama. Menjadi berkat tentunya paling gampang adalah bridge your life, menghutbahkan hidup kita. Hari demi hari yuk makin berubah, hari demi hari makin. Loh, kita ini tiap minggu dengar firman, tiap hari renungan firman, dengernya lagu rohani. Tapi kalau hidupnya tidak jadi berkat, tidak bisa dilihat oleh orang lain bahwa ada Kristus dalam diri kita. Nah mungkin kita jadi berkat untuk sesama. Menjadi berkat itu cara paling gampang adalah praktekan buah roh dalam hidupmu. Daily, setiap hari, belajarlah dari Kristus di dalam Filipi 2 ayat 7. Yesus mengosongkan dirinya sendiri, artinya to make empty, make no reputation.